Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Selamat datang kembali ya Di channel Biko Story Channel yang akan membahas berbagai hal Kisah Kasus, misteri hingga sejarah Dalam kemasan cerita bergambar Dan pada video kali ini Admin akan mengilustrasikan kasus Thunder Flash dari Banjar Negara Nama yang sekilas mirip superhero Namun aksinya berbanding terbalik Dan bahkan bisa dikatakan sangat keji Semua diawali ketika seorang bocah bernama Putra Berumur 12 tahun Yang sore itu tengah jalan di pinggiran jalan desa Ia akan pulang ke rumahnya Namun matanya tertuju kepada kepulan asap di sekitar selokan Asap itu mengeluarkan bau seperti daging yang terbakar Hingga ia yang penasaran akhirnya menghampirinya Betapa terkejutnya Putra Saat dia mati dengan saksama Daging yang terbakar itu adalah sebuah tangan Juga ada sesuatu yang mirip dengan kepala Sontak hal itu membuat ia lari ketakutan Berteriak istri Sehingga memancing perhatian warga Saat ditanya apa yang terjadi Dengan gemetar ia menunjuk jika ada sesuatu diselokan yang terbakar Warga pun akhirnya beramai-ramai untuk mengecek Mereka terkejut dengan apa yang dilihatnya Kejadian itu terjadi pada tanggal 8 Juli 2019 Pukul setengah 5 sore di Dukuh Pelendi RT8 RW5 Desa Watuangan kecamatan Tamba Kabupaten Banyumas Jawa Tengah Atas penemuan tersebut Seorang warga bernama Paringan menghubungi polisi setempat Sebuah tim dari Polsek Tambak datang untuk melakukan identifikasi Menyusul kemudian tim Inavis Polres Banyumas Yang datang dengan membawa peralatan yang lebih lengkap Kala itu hari sudah hampir gelap Sudah memasuki waktu maghrib Ternyata potongan yang ditemukan sudah dalam keadaan gosong Maka polisi kesulitan untuk mengidentifikasi Bahkan jenis kelamin pun kala itu belum diketahui Namun tak berhenti sampai di situ Polisi melakukan tes DNA juga bergerak bersama masyarakat Menyisir area di sekitar penemuan Memastikan apakah ada potongan yang lain Atau mungkin menemukan apa saja yang bisa menjadi petunjuk Salah satu petunjuk yang diperoleh Adalah warga yang sempat melihat mobil asing Mobil dengan plat nomor D Atau berasal dari daerah Bandung Tak membutuhkan waktu lama Polisi berhasil memperoleh identitas Dimana ada kecocokan dengan laporan kehilangan keluarga Kehilangan itu dilaporkan di Bandung oleh seorang bernama Soib Soib melaporkan istrinya hilang semenjak tanggal 7 Juli Atau sehari sebelum penemuan potongan tersebut Maka jika benar ini adalah istri dari Soib Identitasnya bernama Komsatun Wahidah Berumur 51 tahun Merupakan warga perumahan Bukit Makar Indah RT7 RW21 Desa Cimekar Kecamatan Cilenya Kabupaten Bandung Hari dimana Komsatun menghilang Sang suami mengatakan istrinya pergi tanpa izin terlebih dahulu Membawa mobil Toyota Ras berwarna silver Dengan nomor polisi D1055 FBO Rupanya Gelagat aneh sang istri sudah lama dicium oleh Soib Bahkan Soib sempat melacak langsung dengan siapa istrinya bertemu Berbekal cara sederhana Ia yang juga memegang email istrinya Mencoba melacak lokasi kemana istrinya pergi Dari situlah diketahui sang istri selingkuh dengan pria lain Yang usianya lebih muda 14 tahun Soib mengetahui lelaki tersebut ketika membuka Facebook sang istri Semua itu Soib sampaikan kepada polisi Tentunya ini menjadi petunjuk yang sangat berharga Polisi kini mengetahui akun Facebook pelaku Yang menggunakan nama palsu bernama Thunder Flash Ya, Thunder Flash Bedanya ini bukanlah superhero Tetapi seorang penjahat kambuhan Dan merupakan seorang residivis Karena setelah ditelusuri Ternyata akun tersebut adalah milik Danny Ialah yang diduga kuat sebagai pelaku utama kejahatan Danny Prianto 37 tahun Diketahui pernah mendekam dalam penjara selama 4 tahun Kasusnya adalah pada tahun 2016 Dimana ia menculik dan memerah seorang mahasiswi kedokteran Bernama Sofia Nur Atalina Bukannya jerah Baru saja 3 bulan ia keluar Kini ia sudah terlibat kasus baru yang jauh lebih besar Maka bergeraklah tim polisi untuk mengejar Danny Danny kala itu masih belum sadar Jika dirinya sudah diintai oleh polisi Hari dimana potongan ditemukan Danny juga rupanya membakar sisa potongan lainnya Di gorong-gorong jalan desa Sampan Kecamatan Sempur Kabupaten Kebumen Usai membakar semua potongan Ia ke Perwakarta menjual mobil milik Om Satun Ia menukar mobil Toyota Ras itu dengan mobil Deha Sosenia Dan karena harga Toyota Ras masih lebih tinggi Disepakati ia akan menerima 100 juta dari pihak showroom Tepat setelah transaksi itulah Polisi langsung mengapung Danny dibantu para warga Meski Danny sempat melakukan perlawanan Pada akhirnya ia bisa dilumpukan oleh polisi Dari penangkapan inilah mulai terungkap Apa motif Danny menghabisi Kom Satun Yang tentunya semua tak lain adalah karena masalah uang Semua diawali ketika 3 bulan lalu Danny baru keluar dari penjara Seperti yang disebutkan ia memiliki akun Facebook Akun yang dinamai dengan nama Thunder Flash Yang digunakan untuk mengincar perempuan yang lengah Danny tentunya menargetkan yang sekiranya memiliki cukup banyak harta Dan kebetulan Yang berhasil ia goda adalah Kom Satun Ohida Yang merupakan aparatur sipil negara Di kantor Kementerian Agama Kota Bandung Kom Satun napanya tergoda oleh Danny Karena Danny mengaku jika ia adalah bujangan Dan bekerja sebagai pegawai pelayaran di Jakarta Danny tak melewatkan kesempatan itu begitu saja Ia terus memepet Kom Satun Dan sesuai dengan apa yang diharapkan Di awal hubungannya Danny berhasil meminjam uang sebesar 25 juta rupiah Dan berjanji akan mengembalikan setelah ia gajian Tentu itu hanyalah janji palsu Karena Danny sebenarnya adalah pengangguran Singkat cerita Seiring berjalan waktu Kom Satun menagih uang yang dipinjam oleh Danny Jika uang itu tak dikembalikan Maka Kom Satun minta agar ia dinikahi Rupanya dalam beberapa kali pertemuannya dengan Danny Ia dijanjikan akan dinikahi Danny bukan hanya pusing terus ditagi janji oleh Kom Satun Tetapi juga pening menghadapi istrinya di rumah Karena ia dituduh berselingkuh Ya, Danny bukanlah bunjangan seperti pengakuannya Ia sebenarnya sudah memiliki seorang istri 5 Juli 2019 Itulah puncak dari kekasalan Danny terus ditagi oleh Kom Satun Ia pun mengiakkan ketika Kom Satun mengajaknya bertemu Diketahui Kom Satun telah menyiapkan sebuah kos-kosan Di jalan Ranca Makar Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Rancasari, Kota Bandung Namun sebelum ke kos itu Danny rupanya membeli sebuah palu Yang nantinya akan ia simpan di bawah kolong ranjang Ketika keduanya bertemu di tanggal 7 Juli 2019 Danny terus menenangkan Kom Satun Hingga kemudian keduanya melakukan hubungan layaknya suami istri Nampaknya tak ada kecurigaan apapun dari Kom Satun Bahkan ia sudah sangat mempercaya omongan Danny Namun tanpa disangka ketika tengah melakukan hubungan itulah Danny mengambil palu yang sudah ia simpan Ia hantamkan palu itu berkali-kali ke kepala Kom Satun Kom Satun yang masih dalam kondisi kritis Diseret ke kamar mandi dan dibiarkan begitu saja Kos kemudian dikunci Ia keluar membeli berbagai keperluan Danny membeli golok, amplas, dan juga beberapa plastik Kita semua tentunya bisa menebak apa yang dilakukan oleh Danny Berdasarkan kronologi penemuan Danny memisahkan potongan-potongan ke dalam dua tupperware Dan sebelum membakarnya Ia terlebih dulu pulang ke rumah orang tuanya Di desa Gemalemuetan, Susukan Banjarnegara Setelah itu barulah ia berangkat ke Banyumas mencari tempat yang sepi Hingga pada peristiwa pembakaran Penjualan mobil Dan pada akhirnya pengampungan oleh polisi Pada saat itu polisi berhasil mengumpulkan beberapa barang bukti Di antaranya uang 25 juta yang ia pinjam dari Kom Satun Mobil Toyota Taras Mobil Dehatsusenia Dan juga kelebihan uang sebesar 100 juta rupiah Sedikit informasi sebelum penangkapan Danny sempat menghubungi istrinya Ia minta sang istri untuk menonton televisi Ataupun membuka berita di Youtube Di mana saat itu sudah menyebar berita mengenai potongan yang terbakar Danny mengatakan Kamu kan ngira-ngira aku selingkuh terus Tuh yang kamu kira selingkuh sama aku Aku mut... Kalau gak percaya Lihat aja sendiri Kepada polisi Danny mengaku melakukan hal tersebut karena ia kesal Terus diminta untuk menikahi Kom Satun Atau mengembalikan uang yang sudah ia pinjam Hingga terakhir ia berhubungan dengan Kom Satun Danny mengatakan Kom Satun belum mengetahui Jika sebenarnya ia sudah memiliki seorang istri dan juga anak Dan terkait dengan uang yang diperoleh Dikatakan uang itu akan digunakan untuk membangun rumah orang tuanya Yang kala itu sudah membutuhkan renovasi Dari pihak keluarga Kom Satun Mereka meminta Danny dihukum seberat-beratnya Bahkan Soib sang suami mengatakan Gak kan zaman Danny melebihi binatang Dan ia minta agar Danny dihukum mati saja Polisi sendiri mengatakan jika Danny dijerat dengan pasal berlapis Yang pasti pasal 340 KUHP Dan pasal lain yang dikenakan adalah pasal 365 Tentang pencurian dengan kekerasan Setelah beberapa bulan menjalani persidangan Vonis akhirnya dibacakan di pengadilan negeri Banyumas Pada tanggal 2 Januari 2020 Dimana Hakim Ketua Abdullah Marus Menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Danny Hal ini sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Itulah kisah dari Danny Yang menyamarkan namanya di akun Facebook sebagai Thunder Flash Dari kasus ini hendaknya kita lebih berhati-hati Karena tak semua informasi dari media sosial bisa dipercaya Jika ada kesalahan dalam video ini Informasi yang kurang atau pendapat yang berbeda Silahkan berikan komentar kalian Sampai disini kisah dari Admin Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!